selamat pagi bapak ibu selamat datang kembali di filip webinar mengawali bulan april ini dan kami dari tim riset bibliotek sekuritas indonesia sebelum memulainya ingin konfirmasi dulu apakah suara dan layar sudah terdengar dan terlihat dengan jelas sudah jelas nampaknya ya terima kasih konfirmasinya pak gilang dan pak antoni juga mari langsung saja kita mulai akan dibawakan oleh pak jasa untuk sesi pertama silap ya terima kasih untuk hari ini kami melihat yasg berpotensi untuk bergerak menguat terbatas atau bolis moderat dengan support level berada di 6420 sedangkan resistennya berada di 6510 indeks ham regional juga pagi ini dibuka menguat ya karena memang sentimennya cukup baik dimana di pembicaraan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok tampak ada kemajuan kedua pihak mengatakan mereka telah membuat kemajuan dalam pembicaraan dengan pihak Amerika Serikat mengatakan negosiasi berlangsung dengan terbuka atau jujur dan juga konstruktif pembicaraan dagang akan dilanjutkan di Washington DC minggu ini setelah minggu lalu berlangsung di Beijing selain itu juga data manufacturing PMI bulan Maret Tiongkok yang dirilis oleh pemerintahnya secara tidak terduga naik ke level 50,5 dari level 49,2 di bulan Februari yang merupakan level terendah dalam 3 tahun ini menandakan ekspansi atau kenaikan pertama dalam 4 bulan terakhir indikasi bahwa langkah stipulus pemerintah mungkin sudah mulai terasa dampaknya ya namun kalau kita lihat angka untuk ekspor masih menunjukkan perlemahan dari Erapah sendiri berkaitan dengan Brexit lagi-lagi usulan Brexit dari Perdana Menteri dari SMA di kalahkan di parlemen sehingga meninggalkan ketidakpastian mengenai proses dari pengunduran diri Inggris dari Uni Eropa kita ke market news yang pertama adalah PT Baskita Karya atau SKT SKT yang menyiapkan ekspansi usaha ke Manila dan Mekah untuk membangun infrastruktur dan juga hotel pada semester 1 tahun ini terus ada Yellow Integral Data Net atau Yellow Yellow mentargetkan pendapatan tahun 2019 ini mencapai 53 miliar rupiah atau naik 93% dari penyampaian tahun sebelumnya berikutnya adalah PT Adi Karya atau Adi hingga 3 bulan pertama tahun 2019 ini Adi telah memenangkan kontrak baru senilai 3 triliun rupiah terakhir adalah PT Mark Dynamics Indonesia atau Mark Mark mencatatkan laba bersih tahun 2018 sebesar 81,9 miliar rupiah atau naik 74% secara year on year untuk frame for analysis tanggal 29 kemarin ada net buy asing sebesar 830 miliar sehingga total agar rendah asing sejak 2018 net sell 38,79 triliun rupiah sekolah berikutnya akan dilanjutkan oleh Chandra oke sebelum terkini rekomendasi ini kita review sebentar kemarin kemarin meskipun IHSG tutup turun namun influasi cukup besarnya 800 miliar di saham-saham besar seperti BRI Telkom dan juga Astra jadi kalau yang sudah punya barangnya boleh di keep kalau yang belum punya kita tunggu koreksi dulu ya agak di bawah ya kita dengar rekomendasi yang pertama ICBP disini kalau kalian melihat ICBP ada potensi untuk rebound karena harga sudah dan berhari terakhir berhasil naik ya kita bisa speknya di level 9300 dengan target price pertama di level 9650 dan target price berikutnya di level 10.000 jangan lupa stop loss di level 9075 untuk ICBP berikutnya BSDE kemarin BSDE keluar juga laporan keuangannya dimana laba bersihnya turun hingga 70% dibandingkan tahun sebelumnya hal ini dikarenakan realisasi pendapatannya tidak sesuai capaian target namun kita bisa manfaatkan disini untuk trading trading buy dengan manfaatkan MA20 sebagai supportnya yaitu di level 1390 dengan target price pertama di level 1435 dan target price berikutnya di level 1475 jangan lupa stop loss di level 1355 untuk BSDE untuk trading saja berikutnya INCO kita lihat kemarin ada rebound serta dari stochastic sudah berada di area oversold serta sudah ada crossing kemarin dan juga MACD sedang berada di area bawah dan ada indikasi akan golden cross juga di bawah kita bisa spec buy di level 3380 dengan target price pertama di level 3460 dan target price berikutnya di level 3550 jangan lupa stop loss di level 3290 itu adalah 3 rekomendasi kami pada pagi hari ini INCO BSDE dan juga ICBP untuk yang berikutnya mari kita bahas sedikit teknikal rekomendasi minggu kemarin tepatnya bertanggal 25 Maret 2019 ada apa saja tanggal 25 tanggal 25 ada GMFP Telkom dan juga TINS bagaimana pergerakannya yang pertama GMFP sejak kami rekomendasikan tanggal 25 ternyata harga tidak berhasil bertahan di area MA20 pada hari itu langsung minus 4% kalau tidak salah di level 264 sudah berada di bawah cut loss kita ya makanya dari itu jangan lupa stop loss di sam-sam seperti ini sekarang masih dalam fase konsolidasi dan tertahan di MA9 ini sudah masuk dalam fase trend beris untuk GMFP sama seperti halnya dengan Garuda karena pergerakannya juga mirip-mirip kalau ingin spec buy nanti tunggu terlebih dahulu agak di bawah lagi karena kenaikannya sudah cukup tinggi sejak November tahun kemarin dari harga 200an hingga ke 400 untuk Garuda serta kalau GMFP naik dari harga 212 juga sempat ke 300an jadi masih tunggu terlebih dahulu kemungkinan besar trendnya sudah habis berikutnya Telkom Telkom sejak merekomendasikan tanggal 25 sempat open di bawah ini 3.3.0 masih di atas top loss kita dan ternyata dia closing 3.790 dan sekarang terakhir tertinggi di level 3.970 hampir ke 4.000 target price pertama dan kedua telah tercapai jika yang sudah punya barang jual dulu tidak apa-apa dan nanti ambil lagi di kisaran 3.840 untuk Telkom sekarang sudah masuk posisi sell untuk Telkom meskipun asing kemarin masuk cukup besar 200 miliar namun masih ada koreksi kita lihat terbuka kemungkinan stok kastik sudah dead cross di atas lalu teens untuk teens masih sideways aja sejak tanggal 25 masih kemana pola doji namun masih turun hingga kepol terendah 1.210 sudah kena cut loss kita 1.230 untuk teens dan sekarang masih sideways aja kita tunggu dulu momentum di bawah jika ada yang mau beli lagi di harga 1.200 1.210 kira-kira untuk teens ya itu adalah review kami dari minggu kemarin yang punya Telkom teens dan juga GMFE ikat rencana trading plan jangan lupa untuk cut loss juga baik untuk sesi berikutnya kita masuk ke sesi Q&A jika bapak ibu ada pertanyaan terkait saham yang ingin dibeli mampu yang telah dimiliki silahkan tuliskan di kolom yang telah tersedia terima kasih terima kasih Chandra sekarang kita masuk untuk sesi Q&A ada pertanyaan pertama dari ibu Susana Inko dan Antam bagaimana prospeknya kita lihat Inko dan Antam untuk harga nikelnya sendiri kemarin ada perbaikan kemarin ke-13.000 rupiah tapi kalau overall klinsnya masih di area 12.000 hingga 13.000 rupiah jadi masih stabil untuk harga nikelnya nah Inko sendiri kita sudah ada pantulan kemarin MA sederhana juga mulai ada sinyal ada technical rebound tapi kita lihat kalau misalnya dia bisa naik di atas MA 9 hari baru kita boleh ikut lagi beli tapi kalau misalnya masih MA 9 hari terus mandul kebawah lagi mungkin sebaiknya tahan dulu untuk belinya jadi saran saya beli lebih buy on weakness mungkin kalau sudah sentuh band bawah kita boleh aman untuk masuk di saham Inko tapi kalau lihat dari MA masih di histogramnya sudah mulai berkurang kekuatan perlemahannya mungkin sudah akan masuk fase konsolusi sebentar lagi lalu antam antam nah ini yang masih di histogram juga masih panjang kita lihat mungkin belum akan kelihatan tunggu sampai 1-2 hari lagi apakah sudah mulai memasuki fase konsolidasinya ya bapak atau ibu limuswi apakah boleh beli INDF atau ASE INDF ini masih spek buy kalau mau beli karena kita lihat turunnya sudah dalam juga dari harga 7.4 sampai 6.3 sekarang tapi kalau dilihat masih masih memanjang jadi sebagainya tunggu sampai sudah mulai agak melandai baru boleh masuk ada kemungkinan juga akan ada pantulan cukup tinggi tapi kita lihat trendnya masih downtrend jadi sebagainya sabar dulu saja sampai sudah mulai agak melandai baru boleh masuk lagi di saham INDF untuk ASE kita kemarin foreign flow mulai kembali membanjir ya nah kalau lihat dari Tanikala juga memang sudah masuk fase konsolidasi pada bulan Maret kemarin dan mudah-mudahan bisa segera breakout 7.400 ini level critical 7.4 kalau 7.4 bisa jadi akan kembali uptrend di saham ini setelah turun di bulan Januari akhir dari harga 8.500 sampai kemarin 7.000 rupiah bottomnya sudah lumayan atraktif penurunan harganya jadi kita lihat kalau ada koreksi lagi mungkin sampai MA20 level 72 ini boleh untuk masuk saham asa rasional Pak Agung Adianto era padi dan trendnya bagaimana era jaya eranya masih lanjut downtrend kalau misalnya belum ada barang mungkin coba avoid dulu di saham ini padinya padinya oke sideways aja ini pak gerakan jadi kalau misalnya ada tarikan sampai atas baling baling atas 7.30 boleh lepas dulu saja pagi Agung Ponomoro sideways ini bisa spek buy kalau misalnya hari ini koreksi lagi dan tembus band bawah di bawah 170 boleh coba spek buy buat trading cepat saja manfaatkan pantulang sampai MA9 hari saja untuk jualan nanti tapi kalau lihat dari trendnya kalau sudah begitu sudah mulai cenderung downtrend untuk saham APLN Pak Sidiq BRI Agro dan KF agro memang sudah mulai bearish Pak jadi kemarin pasca uptrend selesai di bulan Maret awal sekarang ini dia tidak mampu tembus di atas MA20 jadi confirmasi sudah bearish trendnya jadi kalau misalnya mau trading agak spekulasi D320 jual D325 KF KF lumayan volatile dan sudah sentuh band atas kita open hari ini kalau pasca open setengah jam pertama masih naik boleh ikutan tapi karena sudah berhubung di atas sebenarnya dipakai day trade kita mengulangi peristiwa di bulan Januari akhir seperti berhubung tembus di atas band atas ini bisa jadi mengulangi jadi kalau misalnya mau trading cepat ya seperti ini cukup bersikul kalau kita tahan mungkin sebagainya day trade saja karena kita lihat tanggal 29 cukup tinggi tapi tanggal 30 kembali terjun Pak Antoni Tarigan Java Pegas PPRO Java ini turun dalam kemarin karena ada salah perhitungan perhitungan populasi DOC itu kabarnya kita lihat tapi memang kalau saham Java dan ayam-ayam yang lainnya juga kalau naik juga drastis turunnya juga drastis jadi ini sudah tembus jadi kalau mau spek buy silahkan dimanfaatkan kalau sudah ada pantulan lagi kita hari ini kalau masih terus tembus kebawah bahkan dalam sekali boleh mulai spek buy support di level 1600 Pegas ya Pegas nya mencoba bertahan di area support 2350 buat yang sudah masuk boleh ditahan dulu pasang stop loss di level 2300 rupiah jadi kalau jebol 2300 lanjut bearish dia tapi kalau masih di 2350 naik lagi 2400 di range itu masih bisa ditahan PPRO PPRO juga sudah masuk bearish ini jadi kalau yang masih ada profit sejak mulai naik di harga 100 rupiah silakan take profit amankan profit nya sebelum kembali ke square one ini juga bearish ditampaknya agak lama karena leg ballinger band baru baru mulai membuka ini jadi buat yang belum ada barang kita bisa switch ke saham lain saja jalan saham ini pak tovandra PTSN kenapa jatuhnya lama sekali PTSN karena karena naiknya tinggi tinggi pak jadi kita lihat ini volatilitasnya tinggi sekali saham kayak PTSN nah dia langsung memberi kejutan bandnya membuka dan langsung halnya jatuh ke bawah ada peluang buat mantul tapi kalau ada pantulan sebaiknya buat keluar saja pak PTSN terus dengan harga CPO WSBP BPPT LNUSA dulu ya ELSA ELSA juga sudah mulai beris ini ELSA dan kita lihat MA20 adalah resistant kemarin hanya open pass di MA20 merah ke bawah lagi jadi sebaiknya jual pakai MA20 kalau trade buy pakai border band bawah WSBP mulai beranjak naik lagi WSB silahkan kalau sudah ada barang simpen saja kalau mau coba masuk tunggu swing di level 395 390 MA 7 hari untuk masuk di saham ini BWPT BWPT oke kita lihat BWPT nya sudah 158 tembus di bawah 160 ini kurang begitu bagus BWPT nya harga CPO juga kita lihat masih struggling dengan Eropa jadi kalau misalnya belum ada titik terang mungkin masih akan terkenan untuk harga CPO jadi sentimen dari Eropa Ibu Linda Setiawati Java MBSS dan BBR Retreat Java sudah kita bahas jadi memang karena ada sentimen soal di OC nya lalu ada MBSS masih sideways Ibu kita lihat dari sisi MACD lainnya sudah mulai calm calm balloon juga sudah mulai merapat jadi sudah mulai semakin sempit tentang gerakannya ditahan saja kalau ada barang waspada kalau misalnya jebol 570 itu adalah batas ke atas bawah tapi kalau tembus ke atas 600 itu boleh beli lagi Uptrend BRI 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 kemarin kita juga foreign flow netbay asing di saham ini besar jadi seperti kita lihat pada pekan lalu juga saham ini terus naik seiring dengan foreign flow jadi silahkan ditahan saja buat yang sudah punya barang buat yang belum punya barang selama foreign flow nya masih kencang kalau mau masuk lagi silahkan pakai MA 9 hari untuk masuk di saham ini ibu Melinda Peggy Unilever dan gudang garam Unilever sebentar masih sideways tapi kalau lihat dari MACD lainnya dalam fase konsolidasi patas atas di 50 ribu jadi kalau dia nanti breakout 50 ribu boleh tambah posisi atau beli buat yang belum benda barang sementara ini kalau misalnya mau ambil buat trading kita pakai band bawah saja untuk masuk di kisaran 48 hingga 48 500 rupiah mudah 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 mulai masuk fase konsolidasi setelah turun dari harga 90 ribu kembali ke level 83 ribu rupiah dari bowling band agak melebar oke sebaiknya wait aksi dulu untuk mudah geram walaupun dari MACD histogram sudah mulai mengecil mulai memendek tapi dari bowling band masih melebar tampaknya bisa jadi ada aksi lanjutan turunnya batas temposnya adalah 81.500 kalau jebol di bawah itu sebaiknya kita affect dulu saham ini untuk ICBP apakah bisa masuk wah ICBP bisa spec buy disini kita sudah konsumsi 2 hari kemarin Kamis dan Jumat setelah turun dalam berterut-terut dari posisi 10.000 sampai 9.400 lagi dan bahkan sudah sentuh support kuatnya di 9.000 rupiah kalau kita lihat dulu sebelum dia naik harga 10.000 dia sempat ada support kuat di level 9.000 resisten sorry resisten kuat di level 9.000 dulu nah ini kurang lebih disini posisinya dan sudah sentusan jadi tampaknya akan mantul kalau bisa sampai 9.000 lagi boleh coba tampung lagi di saham HBP ibu vivi efendi tram asri dan harum tram nya masih beris ibu jadi bisa cari kesamaran dulu saja ya alam sutranya beris beris tapi sudah mulai konsolidasi kalau kemarin sudah jualan bisa coba buy on witness di level 305 rupiah hingga 300 rupiah harum harumnya wah kembali diem ya setelah batubara juga makin turun ini batubaranya terus turun jadi kurang begitu oke buat sahabatubara ibu full fashion antam bbri antam dan bbri sudah kita bahas ptpp nya ada pulang buat lanjut naik ptpp ya kalau ada koreksi lagi boleh buy on witness di ma sehari kisaran 2000 nih kita zoom 2075 sampai 2050 rupiah ini boleh untuk masuk ya saham pp nya ya kalau ada barang silahkan juga disimpan ibu elin inkp antam bnli bagaimana antam sudah kita bahas tadi coba kita fasa open antam nya ibu full fashion sekalian oke ada total rebound tampaknya tadi kita lihat kalau misalnya dia tembus ma 9 hari di level 9.20 naik lagi 9.30 boleh masuk lagi tapi kalau tidak sampai tembus ma 9 hari di level 9.20 turun lagi itu berarti tarif di bawah sementara kita bisa ambil di band bawah lagi nanti di kisaran 870 rupiah BNLI 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 cenderung downtrend kita lihat juga sejak bulan Februari dia kebanyakan di bawah MA20 ini syarat pertama untuk saham bagi downtrend sebaiknya masih wait and see dulu saham BNLI Pak Benjamin Trump dan Harum INKP Harum sudah kita bahas Trump Trumpnya masih beris juga ya INKP sama ini sudah beris juga ini INKP bisa kita hindari dulu saya perasaan tekimnya apakah beda tekim dengan INKP juga mulai turun ya tekimnya tapi kalau INKP ini sudah confirm beris kita bisa avoid dulu saham ini kalaupun ada pantulan kayak kemarin tanggal 14 sampai tanggal 18 Maret terkali bound lihat pesisitannya di MA 29 saja tidak lebih dari itu jadi kalau sampai ada sana lagi dipakai buat jualan saja buat yang nyangkut ibu jasa makin INDF oke bu wow jasa harganya wow 6.000 oke break 5.4 kemarin dan sudah 6.000 rupiah ini sudah cukup tinggi rantan koreksi walaupun dari masih cukup solid kayaknya kita bisa lihat tanggal 6 Desember lalu setelah naik tinggi dia 3 hari tertahan angkanya nah ini ada peluang kayak gitu juga jadi silahkan tunggu saja ada 2-3 hari kalau sudah mulai tertahan harganya gak naik lagi itu saatnya buat jualan di saham ini tapi lihat dari foreign flow-nya bagus buat jasa marga sudah mulai masuk lagi dan mudah-mudahan bisa balik ke harga dulu lagi di harga 6.800 ya di tahun 2017 INDF INDF-nya masih dibuka masih merah coba tunggu sebentar lagi untuk masuk masih tahan dulu posisinya Pak Gilang Ramadhan KBLI ini juga masih sideways baiknya dipakai belinya di level 312 saja Pak nanti jual di band atas kira-kira 355 Ibu Foni Alam Sutra Aali Elsip Alam Sutra kita lihat tadi pasca open sudah kita bahas tadi ya 310 masih sideways Ibu waspada kalau jempol 300 itu jadi downtrend ya Aali Seperti dengan harga CPO-nya Aali jadi masih terus turun masih beris belum kesana untuk masuk dulu di sahab ini kita lihat seminggu ini kalau sudah mulai konsolidasi baru boleh masuk Elsip apakah setelah 3 uang dengan Aali dan sama juga nasibnya sudah hampir untuk super kuat di level 1020 rupiah kalau jebol lagi kita lihat super kuatnya agak jauh di level 950 rupiah untuk saham Elsip ini kurang bagus buat CPO saat-saat ini oke tampaknya sudah habis pertanyaannya kita cukupkan webinar hari ini mudah-mudahan dapat bermanfaat terima kasih atas-atasi dan pertanyaannya mohon maaf cekil yang penyampaian ada geram berkenan selamat pagi dan salam cuan selamat menikmati Terima kasih.